Kabupaten Duka menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Kieper Tornado FC Pekan Baru, Taufik Ramsyah, meninggal dunia. Akibat cedera parah saat bermain di kompetisi Liga 3 2021 Zona Riau di Stadion Universitas Rio pada Sabtu 18 Desember 2021, Taufik menghembuskan napas terakhir setelah beberapa hari dirawat secara intensif di rumah sakit setempat pada Selasa 21 Desember 2021. Dikutip dari tribunews.com pada Rabu 22 Desember 2021, insiden cedera parah yang dialami Taufik Ramsyah berawal saat ia bertanding memperkuat timnya Tornado FC dalam laga Liga 3. Pada menit ke-40 ketika laga antara Tornado FC dan Wahana FC dengan skor 1-1, Taufik Ramsyah mencoba mengamankan bola dari serangan yang dilancarkan tim lawan. Namun pemain lawan tampak melakukan tindakan yang cukup berbahaya kepada Taufik Ramsyah. Entah sengaja atau tidak, Taufik Ramsyah langsung terkapar di atas lapangan. Hingga ia mendapatkan perawatan yang cukup lama oleh tim medis. Karena kondisinya semakin memburuk, Taufik dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Setelah beberapa hari mendapatkan perawatan medis, akhirnya nyawa Taufik Ramsyah tidak tertolong. Diketahui Taufik mengalami cedera cukup parah bagian kepala. Ia mengalami keratakan yang cukup serius pada tengkorak kepala. Meninggalnya Taufik Ramsyah tentu menjadi duka bagi sepak bola Indonesia. Indonesia kembali kehilangan seorang pemain dalam sebuah pertandingan sepak bola. Sementara itu pihak Tornado FC pekan baru merilis kabar meninggalnya Taufik Ramsyah melalui akun Instagram resminya. Kabar meninggalnya Taufik Ramsyah juga menjadi bahan pelajaran bagi elemen sepak bola nasional. Sehingga diharapkan keselamatan selama pertandingan di lapangan menjadi prioritas utama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share ya!